Saudara mantan Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Purnawirawan Wismoyo Arismunandar meninggal dunia Kamis Dinihari. Wismoyo meninggal dunia pada usia 80 tahun. Sejumlah kerabat dan pejabat TNI melayat ke rumah duka di Jalan Gempol Raya, Bambu Apus, Jakarta Timur. Mantan Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Purnawirawan Wismoyo Arismunandar meninggal dunia saat tengah dirawat di Rumah Sakit Ponduk Indah, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Almarhum akan dimakamkan di Kompleks Makam Keluarga Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto, di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah hari ini. Lepasan jenazah dari rumah duka menuju makam dilakukan dengan upacara militer. Sosok Wismoyo Arismunandar meninggalkan kenangan bagi sejumlah orang di sekelilingnya, tidak terkecuali Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa, yang sempat menjadi anak buah Wismoyo. Andika mengenang sosok Wismoyo sebagai pemimpin yang hebat dan menjadi teladan bagi para prajurit TNI. Ini orang lapangan, benar-benar orang lapangan. Sehingga satu hal yang saya ingat, saya menjadi anak buah beliau ya. Saya masuk ke pasus, saya menjadi anak buah beliau. Ini yang membuat saya merasa terinspirasi. Karena beliau dengan gayanya yang sulit dibuat. Gaya itu kan sulit dibuat gitu. Dari sananya lah. Kombinasi. Physical appearance atau pelanggilan fisik. Gayanya yang memang beda, tidak formal, tidak protokoler. Dia kayak orang lapangan, kayak orang-orang yang memang dekat lah dengan anggotanya. Jenderal TNI Purnawirawan Wismoyo Arismu Nandar menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat tahun 1993 hingga 1995. Setelah lulus dari Akademi Militer di tahun 1963, Wismoyo memiliki karir yang cemerlang di Angkatan Darat. Berbagai jabatan penting pernah diemban, diantaranya Komandan Kopassus di tahun 1983 hingga 1985, Pangdam VIII Trikora, Pangdam IV Diponegoro, dan Pangkostrat sebelum akhirnya menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat. Wismoyo Arismu Nandar masuk ke dalam keluarga Cendana dan menjadi IPAR Presiden Kedua Republik Indonesia, Suharto, saat menikah dengan adik kandung Ibutin Suharto. Wismoyo menikah dengan Siti Harjanti Sumo Harjomo pada tahun 1968. Jenazah mantan Kepala Staff TNI Akkatan Darat, Jenderal TNI Purnawirawan Wismoyo Arismu Nandar tiba di Astana Giribangun, Karanganyar pada Kamis Siang. Jenazah disolatkan di Masjid di lingkungan Astana Giribangun dan dimakamkan dengan upacara militer. Pemakaman ini dihadiri sejumlah petinggi TNI dan anggota keluarga Cendana seperti Titi Suharto dan Kerabat. Seluruh hadir pula dalam pemakaman Bupati Karanganyar beserta jajarannya. Untuk mengetahui situasi terkini pemakaman mantan Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Purnawirawan Wismoyo Arismu Nandar, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah. Bagaimana jalannya prosesi pemakaman? Apakah upacara sore ini sudah selesai? Ya, Friska dan Saudara, selamat sore. Pemakaman dari Jenderal TNI Purnawirawan Wismoyo Arismu Nandar memang sudah dilaksudkan di Astana Giribangun, yang tadi Friska, tepatnya mulai pukul 14.00 lebih 10.00, di mana sebelumnya jenazah tiba di Astana Giribangun sekitar pukul 13.40, kemudian disolatkan dan pemakaman dilakukan mulai jam 14.00 lebih 10.00 dengan upacara militer. Dan memang saat ini prosesi sudah selesai, Friska dan jenazah sudah dimakamkan di kompleks Astana Giribangun, tepatnya di sebelah luar dari makam Presiden Kedua Republik Indonesia, Yaitu Suharto. Memang kompleks ini dikhususkan untuk perabat dan juga keluarga dari mantan Presiden Suharto, dan kebetulan Wismoyo Arismu Nandar sendiri merupakan ipar dari Presiden Suharto setelah menikah dengan adik dari ibu tim Suharto. Dan Friska seperti yang sudah diketahui bahwa berbagai atau jumlah kalangan juga datang dalam prosesi pemakaman tadi, selain keluarga cendana tentunya juga pemerintah tempat, yaitu pemerintah kebupatan Karanganyar, di mana Bupati Juliat Mono juga turut melayat bersama sejumlah jajaran. Namun memang pelayat di Astana Giribangun juga dibatasi mengingat ini masih situasi pandemi COVID-19. Dan untuk prosesi sendiri memang tidak memakan waktu lama, Friska, karena memang semua dilakukan secara cepat dan sudah terencana sebelumnya. Friska. Widi, bagaimana dengan warga sekitar? Meskipun di area pemakaman dibatasi yang datang ke prosesi pemakaman ini, bagaimana dengan warga sekitar? Apakah ada juga yang hadir di sekitar Astana Giribangun? Ya, Friska, seperti yang kita ketahui Astana Giribangun ini merupakan pemakaman keluarga yang berada di wilayah Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar. Dan sebagai informasi saja, Friska, lokasi pemakaman ini berada di perbukitan, jadi cukup jauh dari pemukiman di mana warga pun tidak sembarangan bisa datang setiap kali ada prosesi pemakaman. Ada sejumlah pemeriksaan dan juga jalur yang bisa dilalui, namun khusus untuk pemakaman keluarga memang tidak sembarangan orang bisa ikut hadir. Namun kami juga tidak mengetahui apakah ada warga yang sengaja berkumpul di luar kompleks pemakaman Giribangun ataupun di wilayah sekitar Astana Giribangun ini. Yang jelas, prosesi pemakaman memang dihadiri oleh sangat terbatas sekali, tamu dan juga kerabat dari almarhum sendiri. Friska? Baik, Widin Ugroho langsung dari Solo, Jawa Tengah.